Cara agar dapat sab sholat di depan Kaabah, kita ketika tawab, kita perlahan-lahan masuk ke dalam lingkaran biar di lantai tawab, ada garisnya itu. Dan ini kita lihat sudah terbentuk sab sholat, mereka berbaris, itu rapat, itu saling pegang tangan. Ini antar negara ini sudah terbentuk sab sholat, sab sholat pertama, sab sholat kedua. Nah ini kita lihat di depan Kaabah seperti ini, jadi kita langsung membentuk sab sholat berbaris dengan jamaah lainnya, yang dari negara lainnya. Kalau tidak kita tidak dapat sab sholat, pastikan kaki kita itu memeja garis sab sholat. Jika tidak berada dalam garis berarti kita akan dikeluarkan oleh petugas. Ini harus diperhatikan betul-betul kalau jamaah mau sholat khusus jamaah laki-laki yang bisa sholat di depan Kaabah. Maka ketika tawab sebelum ajan, ketika kita melihat sab sholat sudah dibentuk sederah, mengambil sab berbaris terus dengan jamaah lainnya, Memegang, merangkul tangannya, sekuat tenaga, karena ini akan terjadi sedikit, kalau menolak di sini, kalau kita terlepas, maka kita akan keluar dari sab sholat. Jadi harus di sekuat tenaga, dipegang jamaah lainnya seperti ini, tangannya saling memegang. Ini adalah cara membentuk sab sholat. Lihat kakinya, kakinya itu memijak garis lingkaran sab yang melingkari Kaabah. Itu sudah di garis di lantai awal. Bisa diperhatikan nanti ketika tawab, lihat garis di bawah lantai itu ada dibentuk. Garis itu adalah garis sab sholat. Ketika mau sholat, barulah para jamaah akan berlombang untuk memijak garis tersebut. Sampai waktu sholat tiba, barulah kita sholat jamaah.